Ketua JPKP Tanjung Pinang Adia Pramari Faldi membuat laporan ke Kejagung RI terkait kasus dugaan korupsi TPP ASN Tanjung Pinang. Adia menjelaskan, laporan itu sebagai bentuk tindak lanjut dari dugaan korupsi oleh wali kota Tanjung Pinang Rahma dan wakilnya. Terlebih lagi, Kejaksaan Tinggi Kepri telah menghentikan proses penyelidikan dari dugaan korupsi TPP ASN tersebut. Terkait pelaporan di Kejaksaan Tinggi Kepri telah dihentikan penyelidikan, jadi karena ketidakpuasan kami terhadap hukum yang ada di Kepri, kami segera melaporkan ke Kejaksaan Agung Berkubung Indonesia. Kira-kira bukti-bukti apa saja yang akan dikemukakan nanti? Dalam sejauh ini, kami sudah banyak mendapatkan bukti baru untuk melaporkan dan melengkapkan laporan tersebut ke Kejaksaan Agung. Adia menambahkan, JPKP juga akan melaporkan Kejati Kepri Kejaksaan Agung Muda Pengawasan Kejagung RI terkait pemberhentian penyelidikan laporan dugaan korupsi TPP ASN. Ia menegaskan, JPKP akan terus mengawal laporan itu di Kejagung RI. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairuddin, UTV mengabarkan. Kepulauan Riau Kepulauan Riau